Halo Sobat Millenial, Anda sedang menyaksikan Top News of the Day bersama saya Gilang Benutanaya. Dokter umum RS Permata Hijau yaitu Dr. Aisyah Hanafi menjadi saksi persidangan dengan terdakwa Mario Dandy pada siang tadi. Dr. Aisyah pun menjelaskan kondisi David Ozora saat tiba di rumah sakit dalam kondisi yang cukup memprihatinkan setelah mengalami penganiayaan keji oleh Mario pada 20 Februari lalu. Berikut kita simak kesaksian Dr. Aisyah dalam video berikut ini. Kamis 6 Juni, siang tadi dokter umum RS Permata Hijau yaitu Dr. Aisyah Hanafi menjadi saksi persidangan dengan terdakwa Mario Dandy pada siang tadi. Aisyah pun menjelaskan kondisi David Ozora saat tiba di rumah sakit dalam kondisi yang cukup memprihatinkan setelah mengalami penganiayaan keji oleh Mario pada 20 Februari lalu. David pun tiba dengan kondisi tidak sadarkan diri dalam keadaan sakit berat. City scan dan sarang rawat inap di bagian ICU. Akhirnya kan ada pemeriksaan lanjutan, ada lab juga. Hasilnya saudara baca, apa yang dihasilkan dari lab? Dari hasil lab ditemukan bakterial infeksi atau infeksi bakteri pada darah korban. Kemudian pada city scan ditemukan, dari hasilnya tidak ditemukan kelainan pada otak ataupun perdarahan di dalam otak ataupun tidak ditemukan retakan atau kita sebutnya patah tulang di tengkorak. Ditemukan bekuan darah di bagian bibir dan tampak penebalan dinding pada sinus. Untuk otaknya sendiri kelihatan tidak di city scan? Dari hasil city scan tidak ada tampak kelainan, hanya kelainan pada bekuan darah di bibir dan penebalan pada sinus. Anak ini kan waktu itu pingsan atau bahasa mesdiknya koma? Dalam bahasa kedokterannya kita sebut ini delirium, ya mulia, penurunan kesadaran. Bisa merespon tidak? Merespon saudara, mungkin biar merespon dengan panggilan ataupun dengan peragat tertentu, bisa merespon tidak? Dapat saya jelaskan, ya mulia, pertama kali korban datang, respon pada matanya, saya suruh buka mata-buka mata. Ini kita sebut dengan E-nya tiga. Kemudian kalau tidak saya panggil, kemudian menutup mata. Jadi ini E-nya nilainya tiga. Kemudian verbal atau bicaranya, bicara tapi tidak jelas, hanya kata-kata ini V-nya tiga. Kemudian motoriknya bisa menghalau dengan bila diberikan nyeri, ini V-nya empat. Ditotalkan min semuanya sepuluh. Kita sebut di bidang kedokteran ini delirium atau penurunan kesadaran. Dengan kondisi itu, David juga mengalami kekacauan motorik atau tidak dapat mengendalikan tubuhnya. David tidak bisa merespon dengan baik jika tidak diberikan panggilan oleh dokter ataupun perawat. Kondisi ini pun terjadi sampai David dirujuk KRS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Terima kasih sudah menyaksikan top news of the day. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Gilang Bandutanaya, beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!